Power mobil merek akses 10 ribu watt, mati total. Setelah diperbaiki hidup kembali, suaranya pun matnyas. Selamat datang di channel Youtube Rudi Kurniawan Channel, channel tutorial seputar elektronik dan mesin. Tolong bantu channel ini dengan di subscribe, di like, dan di komen. Gratis melu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum. Akses, jadi 10 ribu watt ini ya. Kata yang punya tidak hidup sama sekali, Sobat. Ini di bagian in-nya ya, input-nya. Sedangkan ini bagian output-nya ya, sebelah kanan, Sobat. Jadi langsung kita buka saja, Sobat ya. Nah, ini tombolnya sebelah pun sudah tidak ada, Sobat ya. Sudah patah ini. Jadi kita buka saja, Sobat ya. Kita buka baut-baut untuk ini. Nah, ini dia penampakan dalamnya, Sobat ya. Jadi ini, 4 channel ini, Sobat ya. Power mobil 4 channel. Kita lihat secara fisik, bagus, Sobat ya. Tidak ada yang terbakar ataupun meletus. Baik AC final-nya, maupun MOSFET-nya. IC final-nya, 4, 4 ya. 8 ya. 4 kiri, 4 kanan, 8. Ini IC final, Sobat ya. Ini MOSFET-nya, Sobat ya. MOSFET-nya. Ini ada 4 buah ini MOSFET-nya, Sobat ya. 4 buah ya, Sobat ya, MOSFET-nya. Kita ukur sekeringnya dulu ya, Pius. Pius-nya jalan, Sobat ya. Pius-nya bagus. Nah, kedua-duanya bagus ya. Jalan, Sobat ya. Kita cek MOSFET-nya, Sobat ya. Biasanya di MOSFET-nya ini yang short ya. Kita cek ke ground, apakah kaki kolektornya, kaki tengahnya ini ya, apakah kaki tengahnya nyambung. Ya, short semua ini, Sobat ya. Dia aturan kaki tengah sama kaki kanan ini tidak nyambung, Sobat. Kena yang kiri ground ya. Ini nyambung semua. Tapi kita belum tahu ya, shortnya di mana. Apa shortnya di MOSFET ini. Ataukah di TR yang kecil-kecil ini, Sobat ya. TRA 10-15. Satu lagi, C 18-15, Sobat ya. Kita ukur ini ya, kaki TR-A 10-15. Ya, short, Sobat ya. Kaki TR-nya. Jadi kita cabut aja ya, kita ganti terus, Sobat ya. Kelima buah TR ini kita ganti. Karena memang biasa ini ya, penyebabnya ya. Kalau untuk MOSFET-nya nampaknya aman, Sobat. Ini ya, udah saya ganti nih, Sobat ya. Cabutan juga nih ya. Lima buahnya ini sudah saya ganti. Ini A10-15. 10-15. Ini A18-19, Sobat. Ini A18-19 ya. Jadi dua buah 18-15, tiga buah A10-15, Sobat. Ya, kita TR- ya. Kita masukkan tegangan, Sobat. Ini saya mengambil dari PSU variable ini ya. Kita atur 12V, Sobat ya. Kita nggak punya aki. Jadi dalam pemasangan arus input-nya ini, B tambah sama remote-remot-nya kita gabung dua, Sobat. Ini positif ya. Kita gabung dua. Masanya, terserah, Sobat ya. Mau dari pin ini, Ataupun dari papan PCB-nya bisa. Kita jepitkan aja, Sobat ya. Atau untuk kita tes. Apakah dia protect. Lampu hijau ataupun lampu merah ya. Ya, disini aja kita jepitkan ya. Yang negatifnya. Yang negatifnya. Kita lihat lampu indikatornya, Sobat ya. Ya, Alhamdulillah hijau, Sobat ya. Jadi aman, Sobat. Alhamdulillah berhasil ya. Kalau dia keluar lampu merah, berarti masih protect, Sobat. Berarti ini sudah normal kembali ya. Tidak protect. Jadi kita tes suara langsung, Sobat. Ini saya menggunakan satu less speaker ya. Dia 4 channel. Kita pakai satu aja, Sobat. Untuk tes ya. Ini ya. Kita pukul-pukul di input suaranya ini. Sudah berdengung ya. Berarti normal, Sobat. Tinggal kita masukkan input suaranya ya. Sambil kita lihat juga. Kita rabah-rabah di IC-nya ya. Mana tahu panas berlebih, Sobat. Di TR final-nya ataupun di MOSFET-nya. Ya, ini sudah saya pasang ya. Ke casing pendinginnya, Sobat. Alhamdulillah suaranya mantap ya. Kita besarkan plume-nya, Sobat. Ya, nendang suaranya, Sobat ya. Memang type power mobil ini mantap, Sobat. Jadi demikianlah ya. Perjumpaan kita kali ini. Masalah power mobil tidak mau hidup, Sobat. Penyebabnya TR A10-15. Tiga buah dengan C18-15, Sobat. Itu yang menyebabkan dia tidak mau hidup ya. Semoga berolah empat.